Wajahnya dibilang kembaran Ivan Gunawan, Aurel Hermansyah skakmat haters dengan jawaban menohok. Aurel Hermansyah sudah bertransformasi menjadi sosok istri sekaligus ibu yang cantik nan anggun. Dulunya tampil seksi, istri Atta Halilintar itu kini selalu tampil fashionable dan menutup aurat Usai berhijab. Sayangnya walau tampil cantik menawan, Aurel masih jadi korban body-saming. Apalagi Usai melahirkan dua anaknya, dirinya kerap mendapatkan hujatan dari hater selantaran bentuk fisiknya. Salah satu netizen bahkan menyebut Aurel gendut mirip ibu-ibu PKK di kampung. Tak tinggal diam, putri sulung Chris Dayanti ini mengunggah video TikTok seolah menyindir netizen yang sering menghujat dirinya. Ibu dua anak ini seolah tak peduli dengan ocehan netizen tentang dirinya. Apa? Aku dibenci. Hem, bodo amat, begitu bunyi videonya di akun TikTok Aurel Irman Shanshata. Usai mengatakan kalimat tersebut Aurel kemudian meluncur di perosotan dengan raut wajah bahagia. Wanita 25 tahun itu tertawa seolah tak ambil pikir dengan komentar miring yang diberikan kepadanya. Dirinya juga menyinggung kebahagiaan dalam caption yang ditulis. Lalu tak disangka, dalam unggahan itu Aurel lagi-lagi kena nyinyir. Wajah cantiknya disebut makin mirip bahkan seperti kembaran dengan desainer kondang pria, Ivan Gunawan atau biasa disapa igun. Padahal Aurel saat itu mengenakan riasan yang tak terlihat tebal. Kembaran Ivan Gunawan, celetuk salah satu warganet. Bukan sekali dua kali ia mendapat komentar tersebut. Namun kali ia tampaknya sudah gerah. Ibu dari Ameena dan Azraitu pun membalas komentar haters tersebut dengan jawaban yang menohok. Kamu kembaran hantu, balasnya dengan emotikon sedih. Tak ayal, balasan Aurel tersebut langsung ramai menuai beragam komentar neter. Mereka ngakak bukan main membaca balasan julid putri Anang Hermansyah tersebut sekaligus beri dukungan terkait penampilannya. Terima kasih telah menonton!